Halo sahabat, jumpa lagi di acara mante Sekarang ini kita ambil semua kedua Acara yang sangat mudah di sini Sekarang kita akan minta kelasan Oke, kita mulai masaknya ya Sekarang ya Oke, atrak Tengeli untuk pertama kali kita masak dulu pastanya Tapi sebelum pastanya dimasukkan Kita pastikan airnya sudah mendidih Setelah airnya mendidih, kalau saya sih suka ditambah minyak Minyak satu sendok makan aja Kira-kira satu sendok makan Kemudian Tambahkan juga garam Bikit aja, gak usah banyak-banyak Gunanya berapa? Satu Si penenya kalau udah mateng dia gak lengket Tuh, kemudian nanti si penenya sendiri rasanya gak terlalu plain Iya, iya, betul Ada rasa garam aslinasinya Nah ini sekarang airnya kan sudah mendidih Minyaknya sudah masuk Kemudian garamnya sudah masuk Kita masukin penenya ya, Taya Kita rebus untuk pastanya sampai, kalau orang kita lihat ada ente Ada ente itu yang gak terlalu lembut Dulu gak terlalu keras Jadi kalau misalnya sudah gigi-gitu, gigi-gitu enak terlalu cuci gitu Enak cuci-cuci Ya, kira-kira berapa menit itu? Kira-kira Sekitar 5-7 menit lah, Taya Gak terlalu lama Ya, karena nanti kalau misalnya gak terlalu lama, ya terlalu lembek Gak enak sayang dinahannya Oke, jadi makin terlalu banyak Iya, betul Jadi sabar kita merobut pungai, setiap lima, setiap temenya Nah, kalau sudah jadi, tutupnya 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 Nah, simsalabim nih Simsalabim Simsalabim Nah, kalau sudah matang, penenya akan tutupnya Nah, ini penenya yang sudah matang Jadi, jadi lembut selasa lima sampai menimpa di Jadi, teksturnya aldente, kayak gini Kalau temen saya ada yang bilang, aldente itu kayak apa? Kalau dilemparin ke tembok, katanya gak nempel Oh, itu salah ngempel Kalau dilemparin ke tembok, nempel Itu terlalu lembut, terlalu masam Kayak gitu Oke, jangan sampai lempar ke tembok ya Iya Oke, itu Oke, gimana? Sekarang kita mulai memasak ya, Tneli Tapi, ya, sebelum memasak, kita harus persiapkan dulu bahan-bahannya Oke, kita harus persiapkan di bagian yang buat sausnya Karena yang paling utama ini adalah preparation Jadi, jangan sampai kita... Sudah masuk-masuk, ada bahannya Ada bahannya belum Betul, jadi nanti disini kita siapkan dulu Nah, itu berarti kita mulai motong bawang bambai Bambai dulu Karena tadi penenya gak terlalu banyak ya, Tess Kita taruh aja Bambang bambainnya cukup setengah Bambang bambainnya nanti dipotongin, kita potong dari ya, Tess Lebih cantik ya Betul Supaya pas makannya lebih semangat Karena kalau gak cucu, makannya kurang semangat Betul Biar menarik ya Iya Nah, kalau di rumah saya, biasanya bawangnya itu harus ekstra, Tess Jadi gak bawang? Betul Jadi bawangnya itu harus banyak sekali Bawang bombay-nya ya? Bawang bombay, bawang putih, bawang merah, betul Biasanya bawangnya ya Betul Tapi kalau di rumah saya Tapi kalau misalnya pembina suka Betul Kalau kita bawa, banyakkan bawangnya Banyakkan bawangnya Nah, ini juga ada bawang putih Bawang putihnya gak bisa terlalu banyak Bisa dua cing aja Bawang putih, caranya bisa digetek dulu Kita digetek, baru kita cek Bawang putihnya digetek, karena kita cek Nah, kita cek Nah, kita cek Nah, kita cek Betul Kemudian di shop Jadi biar dapat Sekturnya lebih 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 Bawangan sudah siap Gak perlu dipaksakan Boleh kalau tanpa jamur gak masalah Gak masalah Gak masalah Bawang putih Bawang putih Bawang putih Bawang putih Bawang putih Betul Kayak gitu Ya, pakai cooking cream Nah, kalau misalnya cooking creamnya tadi gak ada Kita bisa bikin alternatif Kita bisa bikin alternatif Kita bisa bikin alternatif Bawang putih Bawang putih Bawang putih Yang kita tanahkan dulu Water Kemudian tambahkan dulu Inceritasi Untuk Tinggal dikasih Susu murah Nah, ya Sepertinya Ini cukup ya Untuk garlicnya sudah cukup Untuk panjangnya juga sudah cukup Masurunnya sudah cukup Karena disini kita sudah Bahan-bahan lainnya sudah ada Oleh kita mengalami Sopter Jadi Sudah kita panaskan lagarnya Oke Kita tambahkan olive oil Sudah sangat banyak ya 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 Olive oil ini Cuma buat rosa-rosa aja Ya gak bisa dipakai untuk Dipraise Olive oil ini Minyak sehat Jadi Aman Kalau Masuk minyak sehat Betul Betul Lebih aman Kita belum tes Panas Untuk ngetesnya Kita tes aja Kita tes satu Tolong Sampai 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 Jadi Sampai 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 Kering Sampai 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 Kering 부드� Parce Kalau di rumah karena si krim caos ini, si white caos ini juga cocok untuk daging-daging yang bener untuk dairy products, betul kalau tuna, silat ayam, tuna, udang, bisa dipakai nah kalau tuna, justru sebetulnya lebih cocoknya yang red sauce jadi cocok-cocok tomat, pakai tomat di sot, itu juga lebih segar jadi ada asem-asemnya, itu lebih segar cuman, kalau pakai srim saos, di rumah saya, semuanya paling suka jadi makanannya dari marah keluarga ya? betul tapi kalau di rumah, biasanya saya bikin, atau masuk aja, pokoknya apa yang ada di kulkas, saya masukin betul betul, jadi nggak tidak berpatokan kerset harus tutu, gitu enggak, kita bikin aja betul, semuanya bisa dimanfaatkan kita tunggu sebentar 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 ini sengaja terakhir teh karena saya dapat tips dari seorang chef kertanya untuk merita dan garam terakhir setelah semuanya masuk supaya nanti maksimal betul, jadi kita nggak betul, jadi nggak, udah kasih garam nanti, ah kurang asing, kasih garam lagi, gitu betul, jadi garam sama merita, itu itu final aja nanti masak, jadi jarang yang bisa paling akhir, ya, tuh ini saya tambahkan cutifier sedikit supaya tidak terlalu setelah sekarang sudah masuk ya betul, sudah masuk kita masukkan matrim sambil tunggu itu matang kita bisa siapkan saladnya saladnya seperti yang tadi saya bilang saya menyiapkan disini adalah roket roket itu kayak gini, kan betul kalau misalnya nggak nemu roket, pakai selada aja tapi kalau selada kan besar bisa kita coba lagi betul, ini kita tambah si cherry tomato ini, kita udah siapkan cherry tomato yang sudah dikici cherry tomato nya ya, kita belah oh, di belah dia kalau misalnya suka bawang bombay boleh ditambahin bawang bombay tapi kalau nggak suka, nggak apa-apa cukup roket sama cherry tomato aja tapi kalau nggak ada cherry tomato pakai tomat yang ada di rumah ya, di rumah ya, yang ada di dapur ini ada dapur ini kita tambah olifnya ya set masalah 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 kita bersifat masalah masalah sampai tanpa makan rasanya kita pem passa masalah sahabat masalah terindah makanan jenis sekarang nah, selesai waktu ini ya kita akan kreatif, jangan jangan lama menakabat